Buah roh adalah hasil dari pekerjaan roh kudus di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan Anda dan saya, inilah yang sedang dikerjakan oleh roh kudus setiap hari. Melalui ujian-ujian, melalui orang-orang di sekitar kita, hal-hal inilah yang Tuhan ingin untuk muncul dan menjadi sempurna dalam kehidupan kita semua. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri. Terhadap hal-hal ini, tidak ada satupun manusia memiliki hukum yang bertentangan dengan hal ini. Artinya apa? Kita ini terjual di dalam dosa. Dalam Roma 7 dan 14, kita ingin dikembalikan supaya kita menjadi serupa sekali lagi dengan Kristus, yaitu Tuhan yang kita sembah. Dengan cara apa? Setiap hari latihan-latihan ini, Tuhan izinkan terjadi supaya semua sembilan buah roh ini tidak bisa terpisahkan. utuh muncul dan dinikmati oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga perbuatan-perbuatan baik kita, seperti dalam Matius 5 dan 16, akan dilihat orang dan orang akan memuliakan Bapak yang di surga. Jadi buah roh tidak bisa terpisahkan. Kalau kita melihat dalam Galatia 5 dan 22 dan 23, inilah suatu kesatuan, suatu manifestasi yang sempurna, yaitu di saat Kristus hidup sepenuhnya di dalam kita. Seringkali kita ingin memberitakan Injil secara teori, secara ilmu pengetahuan, ataupun kita merasa bahwa ini tidak lebih daripada sekedar cabang dari pendidikan atau sains. Namun sesungguhnya untuk memberitakan Injil, kita harus menjadi Injil yang hidup itu sendiri. Karena dalam 1 Korintus 1.17, kitalah memberitakan Injil bukan dengan perkataan, tetapi perbuatan kita, yaitu buah-buah roh. Sebenarnya bukan buah roh, buah roh hanya satu yang termanifestasi dalam sembilan bentuk ini. Buah roh ini harus muncul dalam kehidupan kita secara sempurna, supaya itulah Injil yang kita bawakan pada orang lain. Kristus katakan, kalau kamu meninggikan salib, kamu akan membawa orang datang kepadaku. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, kalau kita tidak membawa orang datang kepada Kristus, kira-kira apa yang kita tinggikan dalam kehidupan kita? Buah roh adalah hasil dari pekerjaan roh kudus di dalam kehidupan Anda dan saya. Karena pekerjaan Kristus yang sudah membenarkan kita. Tuhan berkati.